Kalau menurut aku, supaya kita dan pasangan kita dua-duanya saling merasa nyaman, harus... Ini dia tips untuk menjalankan hubungan yang nyaman ala Jessica Milan. Nyamannya sama pasangan yang bisa mengerti aku, yang aku bisa jadi diri sendiri ketika aku sama dia. Terus yang selalu support aku dan encourage aku terus untuk selalu menjadi lebih baik. Yang bikin gak nyaman, yang terlalu ngatur, yang terlalu... Iya-iya aja juga salah. Terus... Apalagi ya? Terlalu... Kok saya sias sekali ya? Yang bikin gak nyaman. Kalau menurut aku, supaya kita dan pasangan kita dua-duanya saling merasa nyaman, harus... Ada rasa percaya, satu sama lain. Terus segala sesuatu tuh harus dikomunikasikan dengan baik. Apa yang kita suka, yang kita gak suka, yang bikin kita gak nyaman. Begitupun sebaliknya, harus dikomunikasikan dan didiskusikan dengan baik lah. Kalau bisa, harus dengan kepala dingin juga. Jadi, jangan... Jangan mencoba untuk menyelesaikan masalah pada saat dua-duanya tuh lagi emosian gitu. Jadi, kalau bisa, tunggu emosinya agak turun. Terus, coba didiskusikan dengan baik. Terus, apa lagi ya? Ya, kalau bisa, karena harus ada rasa percaya. Jadi, dua-duanya juga harus selalu jujur atas apapun yang terjadi. Atau apapun yang mengganggu pikiran kalian gitu. Oke, pesan aku untuk teman-teman yang mungkin relationship-nya lagi gak baik-baik aja. Kalau memang kalian yakin hubungan ini, hubungan yang kalian jalanin itu bukan toxic relationship. Ini hubungan yang bisa membuat kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Kalian bisa jadi mungkin lebih deket sama keluarga, atau lebih deket sama Tuhan, atau lebih deket sama teman-teman kalian. Ya, coba pertahankan. Coba komunikasikan apapun yang mengganggu pikiran kalian, bikin kalian gak nyaman. Terus, cari solusinya sama-sama. Dan, kalau memang kalian merasa, aduh ini kayaknya hubungannya emang toxic banget sih. Ya udah, lebih baik segera diselesaikan dengan baik ya tapi. Itu dia tadi tips untuk menjalankan hubungan dengan baik dan nyaman ala aku, Jessica Mila. Terima kasih telah menonton!